Gila, mereka profesional banget. Mart langsung dong, pinjemin mikroponnya pada lonceng ini debak. Dan untuk drama G-Sublight Pink yang Snowdrop, apakah drama ini akan ditayangkan atau tidak ya? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kebar kalian hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini, aku akan membahas mengenai update berita dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Untuk kali ini, kita punya 3 topik. Yang pertama datanya dari Kingdom, yang kedua datanya dari Loncini and City Dream, dan yang terakhir adalah dari drama Jisoo yang terbaru yaitu Snowdrop. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-pop Wars yang lain. Tanpa bahasa-bahasi lagi, langsung aja you guys, kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu ya, ngebahas tentang Kingdom. Nah, baru-baru ini, Kingdom dari Mnet penuhi kritikan loh guys, dikarenakan mereka itu memberikan juri, ya maaf, jurinya ini masih kayak junior gitu loh guys. Pada episode ke-7 untuk Kingdom Legendary War, Mnet telah memberikan teaser Apple Autor, khusus untuk putaran ketiga kompetisi. Dikatakan bahwa akan ada total 33 dari mereka yang akan memberikan umpan balik atas penampilan dari para kontestan. Sementara beberapa dari mereka, termasuk Dong He dan Sing Dong Super Junior, lalu ada juga Li Hakim, Sin Sadong Tiger, dan lainnya. Cukup kredibel untuk mengevaluasi penampilan dari para peserta Kingdom. Pemirsa mempertanyakan Mnet, dikarenakan memasukkan anggota dari grup Rookie, misalnya anggota Weekly, BDC, Mirai, dan juga Triby yang ternyata bergabung nih guys. Mnet saat ini menerima kritikan atas masalah tersebut, dikarenakan penggemar dari grup yang bersaing di acara itu percaya bahwa ini bukan tempat bagi grup yang lebih mudah untuk mengevaluasi penampilan. Di sisi lain, rating episode terbarunya semakin merosot sampai ke titik 0,2%. Dan guys, disini aku akan membacakan beberapa gibahan dari para anak Twitter tentang topik yang satu ini. Lu bayangin aja sih, grup keluaran 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 dikasih juri yang debut tahun 2020-2021. Mnet ajaib. Lah iya sih, kalau misalnya Rookie-nya emang udah jadi profesional dalam salah satu bidang sebelum dia debut, jadi idol baru, rada masuk akal sih, kayak misalnya ada grup Rookie yang emang sebelum debut dia udah jadi profesional rapper dan udah diakui dalam dunia perepan, mungkin masih masuk kalau jadi juri. Lu bayangin aja gimana dia antar nilai Bobby, Anjir, Jebolan, Show Me The Money 3. Dari awal sih, acara Mnet ini emang udah kayak gitu sih, bukan cuma buat satu grup idol, tapi hampir semua bayangin aja. Masa The Boys harus ikut Road The Kingdom dulu baru join Kingdom, sedangkan yang lain nggak perlu ikut Road The Kingdom, kayak kesannya kayak gimana gitu. Harusnya, kalau dari awal ada Road The Kingdom, ya buat aja Road The Kingdom dulu, berkali-kali. Bukan senioritas, tapi pengalaman tuh beneran penting, ini ngelawak banget ya Mnet. Berasa nggak ada harga dirinya sama sekali. Ini ada apa? Yang juriin Kingdom itu para Rookie. Nggak masuk akal, Anjir, idol K-pop yang debut tahun 2012-2018 udah lama berpengalaman, menikmati dunia K-pop, sementara yang Rookie baru aja udah diangkat menjadi juri untuk senior. B2B itu udah debut tahun 2012-2018, mereka pengalaman udah lama banget di industri K-pop, dimana banyak luka-luka kehidupan, dan yang nilai mereka adalah junior. Mnet, kalau nggak sih, aturan suka di luar nalar. Explore Evolution aja nggak ketahuan orangnya yang mana. Beban juga nggak sih buat curi kelahiran 20-21-an ketika lu berani judging performance-an belu, di masa depan lu dituntut buat jauh-jauh lebih baik dari apa yang udah lu speed up. Kalau sukses, bener, tapi kalau ternyata stage present, blepota. Bener sih guys, kalau aku lihat sih, ini juga beban banget sih buat para idol Rookie yang hadir untuk menjadi juri di acara tersebut. Mungkin mereka juga agak ragu sih ya untuk menerima tawaran tersebut. Kenapa di sini? Karena beban mereka itu bener-bener berat. Kalau mereka salah-salah komen, kalau mereka salah-salah ngasih kritikan, entah mereka dihujat banget loh guys, serius. Jadi kayak aku sih kalau ditawarin ya, misalnya aku Rookie nih, kalau ditawarin ribu-ribu kali aku mohon maaf deh, nggak bisa deh. Takut, takut, aing, takut, aing. Soalnya kemarin ada salah satu yang jadi juri, yang Rookie nih, itu kayak dihate banget sama orang-orang. Kenapa? Karena dia di sini kayak melakukan something ya, you know lah ya, Rookie apa yang aku maksudkan? Nggak perlu aku speed up lebih dalam lagi. Kayaknya kalian itu pasti udah pada tau. Intinya guys, balik lagi ya, jangan sampai kalian tuh ngehate para Rookie-nya gitu. Karena Rookie-nya di sini juga, ya mau nggak mau ya, karena mungkin tutupan dari agensi, mereka yang dipilih, yaudah mereka join ke acara tersebut. Jangan sampai kredit tuh ngehit mereka. Kasian loh guys. Dan meskipun untuk rating dari MNES sekarang emang anjok banget ya, sampai 0,2%, tapi aku rasa ratingnya akan bener-bener naik deh. Karena kemarin kita udah ngelihat bagaimana preview-nya, preview-nya itu akan ditampilkan Mion dan juga Lisa dari Blackpink. Gimana nih guys, penampilan Mion dan juga Lisa itu bener-bener perfect banget. Mion akan ngebantu performance dari B2B, sedangkan untuk Lisa akan ngebantu performance dari Icon. Wow, cincah deh bang. Eh, betul-betul karena Mion sama Lisa kan udah ngebantu nih Sunbenim-nya. Masa sih yang lain juga nggak ngebantu nih? Misalnya kayak Wise mungkin yang akan ngebantu serekit, atau member Izzy yang akan ngebantu serekit, atau gimana nih? Aku penasaran banget, apakah akan gitu juga? Kayaknya sih, bakalan pecah banget. Yang pun sumpah dari sekian banyak episode untuk yang Kingdom, aku paling penasaran banget sama episode yang minggu depan. Lisa dan juga Mion akan menjadi penyelamat untuk rating dari Kingdom, yang sekarang bener-bener anjlo gila 0.9%, si dayanya 1 kek atau 2% gitu ya. Ini 0.2 anjir, jauh banget. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Loncini dari NCT Dream. Jadi baru-baru ini Loncini itu menjadi viral. Kenapa Loncini viral? Karena dia itu menyanyi tanpa menggunakan microphone. Loncini dari NCT Dream langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah tampil di program Music Bank. Jadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei, NCT Dream menampilkan dua lagu baru mereka di program Music Bank yang berjudul Hot Sauce dan juga Dive Into You. Namun, sebuah insiden lucu terjadi guys ketika anggota NCT Dream menampilkan lagu mereka yang berjudul Dive Into You. Para penggemar menyadari kalau Loncini itu tidak menggunakan microphone sepanjang penampilan lagu tersebut. Mulanya, Loncini juga tampak tidak sadar kalau ia itu sudah menyanyi tanpa menggunakan microphone. Pada pertengahan penampilan, Mark memperlihatkan sikap profesionalnya dengan meminjamkan microphone miliknya kepada Loncini. Melihat insiden tersebut, para penggemar pun langsung memberikan berbagai komentar dukungan mereka kepada Loncini dan mengatakan bahwa ia telah bekerja keras dan juga berusaha sebaik mungkin. Setelah episode Music Bank tersebut ditayangkan, nama Loncini langsung menempati peringkat pertama pada daftar training topik Twitter di Indonesia. Ya mungkin ini adalah kejadian lucu ya buat banyak orang, tapi sebenarnya ini juga menjadi kejadian yang mungkin juga membuat idealnya menjadi tertekan di sini. Makanya dari hal itu banyak sekali dari para penggemar yang telah memberikan dukungan kepada Loncini dan mengatakan tidak apa-apa. Ya kita harap semoga dukungan yang kita berikan kepada Loncini itu membuat Loncini juga merasa tenang dan juga tidak ada orang yang akan hate Loncini. Dan sebenarnya untuk Loncini sendiri dia itu juga tidak salah sih karena ini kan juga ada kerja dengan staffnya ya jadi kita perlu pertanyakan juga staffnya ini kayak gimana sih masa tidak memperhatikan sedetail itu apalagi kan ini masalah microphone ya jadi microphone itu pasti suatu hal yang paling dibutuhkan oleh penyanyi saat dia itu pengen bernyanyi gitu kalau nggak ada microphone gimana dia bisa menyanyi? Bener nggak guys? Ya kalau staffnya dikritik aku nggak heran sih karena ini tuh merupakan salah satu kelalaian juga dari para staffnya ya yang namanya human juga ya guys pasti ada kekeliruan juga kita maklumi sih dan sebenarnya nih guys para NCTizen itu juga udah pada tau sih bagaimana kemampuan dari seorang Loncini dia itu merupakan salah satu penyanyi yang hebat dari SM Entertainment kalau kalian udah ngelihat bagaimana penampilan stage dari seorang Loncini kali itu bener-bener akan terpokal banget karena kemampuan vokalnya itu bener-bener hebat banget dan aku juga salut banget sama member NCT Dream terutama kepada Mark dan juga Loncini gila mereka profesional banget Mark langsung dong pinjemin microphone-nya pada Loncini dan untuk Loncini dia itu tetap tanpa tenang tanpa ada rasa yang bener-bener kayak khawatir atau risau itu tetap langsung aja tancap abis aja nggak apa-apa it's okay gila sih mantep banget dan cingguh sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir kali ini datanya dari drama Jisublaipeng yang snowdrop apakah drama ini akan ditayangkan atau tidak ya? Blue House akhirnya memberikan pernyataan resmi mereka terkait petisi untuk menghentikan syuting drama snowdrop sebelumnya masyarakat Korea Selatan membuat sebuah petisi di website resmi kepresidenan Korea Selatan Blue House petisi itu dibuat oleh netizen Korea lantaran adanya dugaan distorsi sejarah pada alur cerita dari drama snowdrop menurut aturan di website Blue House sebuah petisi akan ditanggapi oleh pemerintah setelah mendapatkan lebih dari 200 ribu suara dan setelah petisi tersebut juga melampaui 200 ribu suara kini pihak Blue House memberikan pernyataan resmi mereka pemohon yang membuat petisi hentikan syuting drama snowdrop menuliskan mereka menghina gerakan demokrasi dan mencoba untuk memuliakan NIS dan lebih dari 220 ribu orang sudah berpartisipasi dalam petisi tersebut dan kontroversi ini bermula karena sinopsis dan perkenalan karakter yang belum selesai kata pihak televisi yang akan menainkan drama tersebut dan ini bukan drama yang meremehkan gerakan demokratis dan mengagungkan mata-mata dan NIS drama ini sedang dalam tahap produksi pihak Blue House juga melanjutkan secara khusus intervensi langsung pemerintah dalam sebuah karya dapat penanggar kebebasan berekspresi sehingga membutuhkan pendekatan yang hati-hati pemerintah menghormati keputusan otonom yang diambil oleh sektor swasta termasuk content creator dan produser yang membuat konten-konten yang bertentangan dengan sentimen nasional Korea Communication Standard Commission or KCSC akan terus meninjau secara menyeluruh terhadap keadilan, sentimen publik, dan kepatuhan terhadap tanggung jawab penyaraan publik kedepannya pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan seniman budaya dan masyarakat agar berbagai diskusi mengenai hasil karya budaya dapat berlangsung dengan lebih sehat jadi cinggu yang dapat kita simpulkan dari penyataan pihak Blue House tadi untuk syuting dari drama Snowdrop itu tidak dihentikan akan dilanjutkan syutingnya kenapa mereka tidak menghentikan dramanya meskipun sudah banyak yang tanda tangani petisi sampai 220 ribu orang loh guys sudah lebih banget karena disini itu akan melanggar kebebasan dari orang-orang untuk terus berkarya ini kan dramanya juga belum tayang orang-orang juga tidak tahu bagaimana cerita yang sebenarnya dan orang disini cuma melihat satu sisi saja dari sinopsis di mana ceritanya itu juga belum tuntas jadi disini pemerintah itu akan melakukan pendekatan secara baik-baik dulu dilihat apakah dramanya emang mendisorsi sejarah atau kayak mengagung-agungkan NIS kalau emang terbukti melakukan hal tersebut maka nanti akan ada hal yang akan terjadi ke depannya karena ini juga belum tayang semuanya juga tidak tahu bagaimana cerita selengkapnya jadi yaudah untuk sekarang kita tunggu aja bagaimana tayang dari drama Snowdrop jadi buat para penggemar Jisoo dan juga yang udah nungguin drama dari Snowdrop sekarang dapat tidur nyenyak ya guys karena dramanya juga dapat ditayangkan oke cingguh sekian aja untuk hari ini aku mohon maaf kalau udah kesalahan baik dalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget gak mungkin ada kesalahan informasi kalian bisa kereksi aku dengan cara komen di bawah see you next time di video berikutnya thanks for watching tanyeng thanks for watching thanks for watching